Takut Verdi Sambo, Azan Romer sempat tutupi kebenaran karena sudah ada yang meninggal. Ex-ajudan Verdi Sambo, Azan Romer mengakui bahwa dirinya sempat memberikan keterangan yang berubah-ubah di hadapan tim penyidik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Hal tersebut dibeberkan Romer dalam persidangan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 9 November 2022. Romer berdalih, pengakuannya yang kerap sekali tidak konsisten itu karena takut kepada Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propampolri, hingga akhirnya dia sulit mengatakan sebuah kejujuran. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, kata Romer menjawab pertanyaan JPU seperti dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV. Jaksa penuntut umum kembali bertanya alasan Romer takut kepada Verdi Sambo. Kami takut saja karena sudah ada orang yang meninggal Pak, ujarnya. Bicara mengenai peristiwa yang terjadi di rumah Dinas Verdi Sambo, Romer mengaku sempat mengira rumah atasannya tersebut ditembaki sewaktu Brigadir Yosua dieksekusi pada 8 Juli 2022. Romer mengira suara tembakan yang dia dengar saat itu berasal dari luar rumah. Dengan cekatan, Romer yang saat itu berada di garasi rumah langsung berlari ke depan. Saya pikir tembakan dari arah depan, jadi saya pikir rumah kita ini ditembakin dari depan. Ujar Romer kepada Jaksa penuntut umum. Jaksa kemudian mencecar Romer beberapa kali, ia mendengar suara tembakan itu. Romer mengaku kala itu dia mendengar sebanyak 3 kali letupan senjata. Sebagai mana diketahui, beberapa bulan lalu Brigadir Yosua tewas di kompleks Polri Duren III. Otak pembunuhan adalah senior korban yaitu Fahri Sambo. Tidak hanya Sambo, ada 4 tersangka yang turut terlibat dalam kasus Duren III berdarah. Ada pun keempat tersangka itu adalah Baradae atau Richard Eliezer Ajudan Sambo, Bripka RR atau Riki Rizal Ajudan Sambo, Kuat Maruf Asisten Keluarga Sambo, dan Putri Candrawati Istri Sambo. Mereka dituntut melanggar pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Subsidiar pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman tuntutan maksimal, 20 tahun penjara atau pidana mati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.